Assalamualaikum, halo netizen, apa kabar kalian semua? Sudah siapkah kalian menyambut bulan suci ramadhan tahun ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari wabah corona ini ya, amin. Di sini saya mau kasih tahu beberapa aplikasi untuk memperlancar ibadah dan menambah wawasan tentang agama kita. Oke, tonton terus ya sampai selesai. Di nomor 1, ada aplikasi bacaan sholat lengkap. Nggak ada salahnya kan, kita menyempurnakan ibadah dimulai dari yang dasar dulu. Ya, sholat adalah tiang agama kita. Maka dari itu, supaya sholat fardu dan sunnah kita makin sempurna dan makin khusyuk, aplikasi ini wajib diinstal. Di sini memuat segala macam ilmu dan wawasan agama kita. Mulai dari rukun iman, islam, tata cara wudhu, sholat fardu, sholat sunnah, dan lain-lainnya. Apalagi juga ada tata cara sholat tarawih dan witir yang kemungkinan besar kita akan melakukannya di rumah masing-masing selama masa pandemi ini. Untuk tulisan atau jenis fontnya yang juga simple dan masih terbaca dengan jelas. Setelah sekian lama saya pakai aplikasi ini, selain banyak kemudahannya dalam memakai, ada juga sih sedikit kekurangannya. Yaitu dari sisi tampilan user interface dan kurang interaktifnya dengan pengguna Android. Selain itu masih ada selipan beberapa iklan yang masih saya maklumin lah. Overall saya rekomendasiin sekali aplikasi ini. Selanjutnya di nomor dua, ada aplikasi Muslim Pro. Ini adalah rekomendasi yang wajib hukumnya untuk diinstal. Kenapa? Buat saya aplikasi ini adalah aplikasi terlengkap dan paling interaktif dibanding aplikasi yang lainnya. Selain sudah di-download lebih dari 50 juta kali oleh pengguna Android, aplikasi ini juga punya banyak sekali kelebinan. Mau baca Al-Quran lengkap dengan tajwidnya? Jelas ada. Mau tahu waktu sholat dan dengerin Al-Quran dimanapun kalian berada? Ada juga. Kalian berada di tempat asing dan nggak tahu arah kiblat? Di sini ada juga penunjuk arah kiblat kalau kita aktifkan GPS di HP kita. Dan fitur-fitur lainnya yang sangat membantu kita dalam beribadah. Seperti tasbih untuk berjikir. Penunjuk lokasi masjid terdekat dan restoran halal juga ada. Walaupun memang saya akui kurang akurat dan cuma mendeteksi beberapa tempat saja. Oh iya, untuk info haji dan umroh di sini juga tersedia. Bahkan kita bisa menonton live streaming dari Mekah langsung di HP kita. Untuk daftar doa-doa di sini juga ada dan yang penting adalah adanya kalkulator sekat. Di mana kita bisa hitung berapa banyak kewajiban kita bersahat. Dan untuk yang suka inspirasi, di sini juga ada beberapa konten dan artikel yang bisa menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berlangganan versi premiumnya bisa dibilang sangat terjangkau atau murah ya. Dan kalian tidak akan melihat lagi iklan-iklan di aplikasi ini. Terakhir, di nomor tiga ada aplikasi. Apa doanya? Ya, kadang kita bingung bukan? Ketika hendak melakukan sesuatu atau ingin mendoakan seseorang atau cuma ingin kirim doa, apa yang harus kita lafalkan atau kita ucapkan dalam hati? Nah, cobain setelah aplikasi ini. Selain lengkap dari segi isinya, tampilannya yang sederhana dan experience kita memakai aplikasi ini sangat mudah sekali. Semua tombol sangat jelas dan user-friendly. Kita bisa atur atau custom ukuran huruf atau font yang kita baca ini. Bahkan di sini juga ada mode malam atau night mode untuk yang suka gelap-gelapan. Apabila kalian ingin menandai atau membookmark doanya, kalian tinggal pilih saja tanda plus atau favorit ini. Dan akan langsung tersimpan di bagian depan aplikasi. Selain doa dan terjemahan lengkapnya, di sini juga tersantum sumber terpercaya dari hadis, rewayat oleh siapa, dan penjelasan detailnya. Kalaupun ada kekurangannya, cuma ada iklan kecil di bawah. Ini sih yang tidak terlalu mengganggu. Overall, aplikasi ini sangat nyaman sekali saya pakai sehari-hari. So, sudah ada yang pakai tiga aplikasi tadi? Gimana menurut kalian? Recommended kan? Jika kalian ada rekomendasi aplikasi lainnya atau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe untuk bentuk dukungan kalian supaya saya makin semangat dan termotivasi. Oke, makasih yang sudah nonton sampai selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.